tapi dari semua peralatan yang mahal ini itu yang paling mahal itu adalah materi lagunya jadi kalau misalnya baru mau mulai yaudah jangan yang aneh-aneh dulu ada kok yang murahnya juga buat audio interface ada yang software yang gratisan juga ada kalau nggak mau pakai kalau nggak belum belum bisa beli speaker yang bagus bisa pakai headphone mic juga bisa pakai ini yang penting ide itu paling mahal ya sebelum kita mulai teknya kita recap dulu ya jadi siapa tahu teman-teman yang baru mau mulai belajar gimana sih cara rekaman kayak gimana sih prosesnya di komputer nah di dalam komputer itu mesti punya DAW digital audio workstation ada macam-macam tuh yang kita pakai ini Pro Tools ini Pro Tools Ultimate ya Pro Tools ada apa lagi ada Logic ada Ableton ada Cubase yang lazim biasanya Cubase ya dari DAW jadi dari komputer itu baru kita connect ke audio interface dari audio interface ini nah baru tuh semuanya ter-connect misalnya speaker yang kita pengen dengerin dia connect ke audio interface abis itu dari sini kalau botek vokal specifically dari audio interface connect ke microphone preamp ataupun preamp kompresor apapun itu dari sana baru connect ke microphone yang ada di di situ gitu jadi nyanyi rekam disini makanya audio interface ini lumayan penting karena kualitas ini menentukan juga audio yang direkam yang ditangkap dari situ demikianlah video kali ini bagi teman-teman yang ingin mendukung channel ini caranya hanya dengan menekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya jangan lupa tonton video lainnya di channel ini ya terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati